Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman Kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai kondisi di luar negeri Terutama di Afganistan Ada berita yang cukup menarik Bahwa Afganistan Atau Kabul Ibu kota Afganistan ini dikuasai oleh tentara Taliban Kemarin ini pasukan Taliban Mengepung dari segala penjuru di ibu kota Kabul Dan mereka semua akan masuk ke kota Kabul Tetapi yang menariknya teman-teman Pasukan Taliban Yang akan memasuki Kabul ini Ternyata tidak banyak kendala Jadi mudah-mudah saja Tidak ada pertempuran Antara pasukan Afganistan dan pasukan Taliban Mereka masuk dan semakin lama Semakin mendekat di pusat pemerintahan Afganistan Dan akhirnya hari ini mereka Pasukan Taliban sudah masuk di Afganistan Tanpa ada pertumpahan darah Ini yang menarik teman-teman Jadi ini adalah penaklukkan sebuah pemerintahan Tanpa ada perang Dan ini luar biasa yang dilakukan oleh Taliban Karena menurut dari versi Taliban Jangan sampai ada pertumpahan darah Jangan sampai ada perang saudara di Afganistan Karena Bagaimanapun juga teman-teman Namanya pemerintahan Biasanya akan mempertahankan dengan sekuat tenaga Tetapi ini tidak terjadi di Afganistan Dan malah teman-teman Presiden Ashraf Ghani ini melarikan diri ke Tajikistan Jadi ini juga menjadi sorotan publik Kenapa Presiden Di waktu yang sangat genting seperti ini Melarikan diri Pergi dari Afganistan Menuju Tajikistan Ini yang disesalkan juga oleh pejabat di Afganistan Dan bahkan Menhan Afganistan Kecewa dengan Ashraf Ghani Di saat genting seperti ini Mengapa harus melarikan diri Dan menganggap Kalau sudah melarikan diri seperti ini Dia bukan Presiden Afganistan lagi Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya teman-teman Kita ambil dari kumparan Menhan Afganistan Kutuk Ashraf Ghani Kabur ke Tajikistan Orang kaya sialan Wow Ini kekecewaan dari Menhan teman-teman Di saat negara genting Malah melarikan diri Menteri Pertahanan Afganistan Jenderal Bismillah Mohamadi Buka suara terkait kaburnya Presiden Ashraf Ghani ke Tajikistan Pada minggu 15 Agustus 2021 Ghani kabur ke Tajikistan Setelah Taliban Menduduki ibu kota Kabul Mereka masuk dari segala penjuru Dari segala penjuru ibu kota itu Sudah dikuasai oleh tentara Taliban Teman-teman Bismillah tidak bisa menutupi Kekecewaan kepada Ghani Bahkan ia menyebutnya Sebagai orang kaya sialan Jadi sialan lu Ketika negara kita ini sedang Genting ada masalah Tentara Taliban masuk Kenapa lu pergi dari Afganistan Itu kira-kira kekecewaan yang Disampaikan oleh Menhan Afganistan Mereka mengikat tangan kami Di belakang Punggung kami Dan menjual tanah air Orang kaya sialan Dan gengnya Tulis Bismillah dikutip Dari CNN Sebelumnya Kantor Kepresidenan Afganistan Tidak bersedia Memberikan banyak keterangan Terkait kepergian Ghani Ke Tajikistan Hal ini Demi Keselamatan Ghani Kami tidak bisa Mengatakan apa-apa Tentang gerakan Ashraf Ghani Karena alasan keamanan Kata kantor Kepresidenan Afganistan Sementara Ketua Dewan Tinggi Untuk Rekonsiliasi Nasional Afganistan Abdullah Abdullah Menyebut Ghani sudah Bukan lagi Presiden Afganistan Ini sudah Tidak dianggap Presiden lagi Teman-teman Karena melarikan diri Kabur Fakta Bahwa mantan Presiden Afganistan Meninggalkan negara itu Dan menempatkan Orang-orang Dan negara Dalam situasi Yang buruk Tuhan akan Meminta Pertanggung jawabannya Dan orang-orang Afganistan Juga akan Menghakiminya Kata Abdullah Jadi ini Kekecewaan Masyarakat Afganistan Kepada Presiden Asraf Ghani Yang melarikan diri Teman-teman Abdullah Meminta Seluruh Masyarakat Afganistan Tetap tenang Ia yakin Tuhan akan Segera memberikan Pertolongan Dalam keadaan Saat ini Satu-satunya Hal Yang saya katakan Adalah Bahwa Tuhan Memberi kita Kekuatan Untuk menjaga Perdamaian Ucap Abdullah Selain itu Abdullah Meminta Pasukan Pertahanan Untuk Bekerjasama Menjaga Keamanan Sedangkan Kepada Pasukan Taliban Abdullah Ingin mereka Membuka Ruang Negosiasi Akan tetapi Dua pejabat Taliban Menegaskan Tidak akan Ada Pemerintahan Transisi Di Afganistan Mereka Ingin Pemerintah Segera Menyerahkan Kekuasaan Kepada Mereka Secara Penuh Ini Menarik Teman-teman Masuknya Tentara Taliban Ke Kabul Afganistan Tanpa Ada Peperangan Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Jadi Pengambil Alian Kekuasaan Tanpa Ada Pertumpahan Darah Nah Saya Teringat Sejarah Ketika Rasulullah Dari Madinah Dengan Membawa Pasukan 10.000 Masuk Makkah Jadi Istilahnya Menaklukkan Kota Makkah Itu Juga Sama Tanpa Ada Peperangan Tanpa Ada Pertumpahan Darah Ini Luar Biasa Ini Yang Pernah Kita Lihat Sejarah Islam Ketika Rasulullah Menaklukkan Kota Makkah Tanpa Pertumpahan Darah Dan Ini Juga Terjadi Ketika Taliban Masuk Kota Kabul Afganistan Juga Tanpa Pertumpahan Darah Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Jadi Mengambil Alih Kekuasaan Dengan Cara Cara Yang Damai Dan Ini Juga Pernah Disampaikan Oleh Juru Bicara Taliban Bahwa Setelah Pemerintahan Terbentuk Maka Taliban Akan Melakukan Pengampunan Nasional Jadi Mereka Mereka Yang Mendukung Ashraf Ghani Mendukung Amerika Pada Waktu Kemarin Ketika Perang Dengan Taliban Itu Supaya Terjadi Pengampunan Nasional Jadi Istilahnya Tidak Ada Balas Dendam Disana Benar Benar Taliban Ini Ingin Menciptakan Suasana Yang Damai Di Dalam Pemerintah Nanti Karena Hari Ini Memang Sudah Takluk Kabul Pemerintahan Afghanistan Dan Akan Berganti Dengan Pemerintahan Taliban Nah Sementara Teman-teman Yang Disesalkan Oleh Menahan Afghanistan Yaitu Kaburnya Ashraf Ghani Ini Yang Disesalkan Kenapa Harus Kabur Padahal Kalau kita Lihat Tentara Taliban Pasukan Taliban Masuk Kabul Dengan Perdamaian Tanpa Ada Pertumpan Darah Dan Jurubicara Taliban Juga Sudah Mengatakan Akan Melakukan Negosiasi Secara Damai Dan Akan Melakukan Pengampunan Nasional Pengampunan Mereka-mereka Yang Dulu Memerangi Taliban Ini Akan Diampuni Jadi Sebenarnya Tidak Ada Masalah Dengan Itu Nah Masalahnya Ini Ashraf Ghani Malah Kabur Dari Afganistan Ini Yang Disesalkan Oleh Menhan Afganistan Dan Kalau kita Ambil Berita Teman-teman Dari Kumparan Alasan Kenapa Ashraf Ghani Ini Meninggalkan Afganistan Katanya Adalah Untuk Menghindari Pertumpan Darah Jadi Agar Tidak Terjadi Pertumpan Darah Maka Presiden Ashraf Ghani Ini Keluar Dari Afganistan Seperti Yang Dilangsir Oleh Kumparan Teman-teman Alasan Presiden Ashraf Ghani Tinggalkan Afganistan Hindari Pertumpan Darah Presiden Afganistan Ashraf Ghani Pergi Meninggalkan Kabul Pada Minggu 15 Agustus Keputusan Itu Diambil Tidak Lama Setelah Pasukan Taliban Masuk Ke Kabul Dari Segala Penjuru Diberitakan Router Minggu 15 Agustus 2021 Ashraf Ghani Mengaku Meninggalkan Negaranya Itu Untuk Menghindari Pertumpan Darah Ketika Taliban Memasuki Istana Ke Presidenan Di Kabul Ghani Pergi Untuk Menghindari Pentrokan Dengan Taliban Yang Akan Membahayakan Jutaan Penduduk Kabul Katanya Dalam Unggan Di Facebook Ini Adalah Komentar Pertamanya Sejak Meninggalkan Afganistan Itu Teman Teman Alasan Dari Ashraf Ghani Yang Meninggalkan Afganistan Karena Menghindari Terjadi Pertumpan Darah Nah Itu Teman Teman Yang Disampaikan Oleh Ashraf Ghani Alasannya Meninggalkan Kota Kabul Meninggalkan Afganistan Untuk Menghindari Pertumpan Darah Apapun Alasannya Teman Teman Apa Yang Disampaikan Ashraf Ghani Ini Tetap Mengecewakan Rakyat Masyarakat Afganistan Juga Menhan Afganistan Yang Menyebut Orang Ini Adalah Orang Sialan Jadi Tidak Bertanggung Jawab Terkait Kekacauan Yang Terjadi Di Afganistan Itu Yang Disampaikan Oleh Pihak Menhan Dimana Presidennya Kok Melarikan Diri Ketika Negara Sedang Genting Seperti Ini Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak